Intro Oke selamat pagi anak kami semua kelas 5 Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Pasti sehat dong? Hari ini kita kembali belajar komputer Nah tapi sebelum kita mulai materi kita Bapak mau kasih info dulu Mulai minggu depan kelas 1 sampai kelas 6 Kita akan ujian semester Semua mata pelajaran termasuk komputer Nah untuk ujian komputer itu akan diadakan pada hari Senin Ingat ya hari Senin tanggal 30 November Senin tanggal 30 November Kita akan mengadakan ujian semester komputer Nah bahan ujian dari mana? Untuk komputer itu bahan ujiannya dari catatan pertama, catatan kedua, catatan ketiga, latihan pertama, latihan kedua, latihan ketiga, dan tugas-tugas prakteknya Oke jadi Bapak harap kalian buka kembali catatan kalian Latihan-latihkan Kalian baca kembali Pelajari kembali Kemudian video-video praktek kita sebelumnya Jangan langsung dihapus Tapi kalian simak kembali Kalian perhatikan kembali Karena ada beberapa soal ujian yang diambil dari video-video praktek kita Oke Nah satu lagi Masih banyak anak kami semua kelas 5 yang belum selesai tugasnya Tugas baik itu tugas latihan, tugas praktek, ataupun tugas portfolio Nah jadi Bapak harap Buat anak kami yang belum selesai tugasnya Silahkan kalian kerjakan Masih ada waktu satu minggu lagi untuk mengerjakan tugas-tugasmu Oke jangan sampai nilai tugasmu yang kosong nanti akan mempengaruhi nilai akhir di rapor kita Oke rapor besar kita Nah pasti semuanya mau nilai terbaik dong ya kan Nah untuk nilai, untuk tugas praktek Oke Kalau kalian ada kesulitan dalam tugas praktek Misalnya Pak saya tidak punya komputer Pak saya tidak ada laptop di rumah untuk mengerjakan tugas prakteknya Nah kalian bisa tanya ke guru komputernya Kalau ada tugas praktek yang tidak bisa dikerjakan Tanya ke guru komputernya Nanti kalian akan diberikan tugas alternatif Ya Tugas alternatif yang tidak menggunakan komputer Nah jadi kalian bisa kerjakan tugas alternatifnya Untuk mengganti nilai praktek kalian Oke Nah jadi jangan sampai Pak saya tidak bisa tugas praktek Jadi saya tidak usah kerjakan Itu salah nah ya Jangan seperti itu Itu nanti akan merugikan dirimu sendiri Karena nilainmu akan dianggap 0 Ya Nah jadi Bapak harap Sebelum ujian semester nanti Tugas-tugasmu sudah selesai Oke bisa semuanya? Bisa Nah sekarang kita akan mulai materi kita hari ini Hari ini kita akan review dari catatan pertama Sampai ke tugas kita yang terakhir Oke catatan pertama kita Kita diberkenalkan tentang Microsoft Excel Dan bagian-bagiannya Nah apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel itu adalah salah satu program Pengolah data atau angka Yang ada di komputer kita Nah Kalau ada pertanyaan Apakah kegunaan dari Microsoft Excel? Microsoft Excel itu gunanya adalah Untuk memudahkan kita Dalam mengolah data Oke ingat ya Memudahkan kita dalam mengolah data Atau bisa juga dibuat Memudahkan kita dalam Menghitung Atau menyelesaikan perhitungan Perhitungan yang sulit Nah Oke Jadi jangan lagi nanti kalau ada pertanyaan Ada soal Apakah Kegunaan Microsoft Excel? Kalian langsung cari di internet Terus Jawabannya Kalian juga gak ngerti apa yang kalian tulis Jadi jangan seperti itu ya Kalau kalian ambil dari internet Itu Poinnya hanya diberikan setengah saja Meskipun itu panjang sekali jawabannya Tapi kalau diambil langsung dari internet Tanpa kalian mengerti Itu poinnya hanya setengah Oke Jadi ingat ya Catatan yang diberikan oleh guru Dan Penjelasan yang diberikan oleh guru komputer Itu adalah Sudah diringkas Sesederhana mungkin Agar Mudah dimengerti Jadi kalau kalian ambil dari internet Kalian sendiri Kemungkinan besar tidak mengerti apa Dalam kalimat internet tersebut Oke Jadi ingat ya Kalau kalian ambil dari internet Misalnya Apakah kegunaan dari Microsoft Excel Tanpa Mengerti apa yang kalian tulis Itu akan poinnya Hanya setengah saja Bukan poin full ya Oke Jadi Kegunaan Microsoft Excel adalah Untuk mengolah data Untuk menghitung Perhitungan Atau untuk Menyelesaikan perhitungan yang sulit Itu gunanya Oke Itu simpelnya seperti itu Oke kita mulai dari bagian-bagian Microsoft Excel Kita mulai dari bagian atas ya Di bagian atas ini Itu ada Bagian namanya Quick Access Toolbar Artinya adalah Bagian yang berfungsi untuk menampilkan Icon-icon yang paling sering digunakan Nah itu dia Ada icon save Undo ya kan Di sini tombol undo Ini dia tombol panah ini Tombol undo ini Tombol save Nah Kemudian di bagian atas ini Ada namanya book one Itu disebut sebagai Apa kemarin Title Bar Nah Dan satu lagi Kalau misalnya di sini Masih ada tulisan book 1 Itu artinya Kita Belum Mengganti Nama filenya Ingat ya Kalau ada pertanyaan Apa artinya Di judul kita Judul file kita Masih book one Itu artinya adalah File yang kita buat Atau dokumen yang kita buat Belum diubah namanya Oke Cara mengubahnya bagaimana Dengan cara menyimpan File tersebut Oke Nah Kemudian di bagian atas ini Ada tombol ukuran Atau control window Nah Kemudian Yang ada file Kemudian di sini adalah Namanya menu bar Menu bar itu Menu-menu yang terdapat pada Microsoft Excel Ada Terdiri dari file Home Insert Page Layout Formula Data Review Dan view Jadi kalau ditanya Sebutkan Menu-menu apa saja Terdapat pada Microsoft Excel Kalian bisa sebutkan ininya Ada jumlahnya 8 Kalian bisa tuliskan Kemudian tadi sudah Title bar Sudah Menu bar Kemudian kita masuk ke bawah lagi Sini Ada namanya Alamat cell Disini Nah Alamat cell itu adalah Untuk menunjukkan cell yang sedang aktif Itu dia Nah kemudian Di bagian bawah sini Kita mulai ke bagian bawah Disini sebelah kanan Itu ada namanya Scroll bar vertical Scroll bar vertical itu adalah Untuk menggeser lembar kerja Ke atas dan ke bawah Ini sudah pernah kita perhatikan kan Sebelumnya Kemudian di bagian sini Ada scroll bar Ada dua scroll bar Pertama scroll bar vertical Yang kedua adalah scroll bar Horizontal Horizontal itu berarti Kesamping Berarti gunanya untuk Menggeser lembar kerja Kesamping Kiri atau kanan Terserah Nah kemudian Disini Itu namanya adalah Worksheet Ada namanya Label sheet Atasnya Worksheet Nah worksheet itu yang mana Worksheet itu adalah Lembar kerja pada Microsoft Excel Ini dia Satu full gini Itu namanya adalah Worksheet Semua kotak-kotak ini Nah Kemudian Disini ada tombol tambah Tambah gunanya untuk Tambah Disini ada tombol tambah Gunanya untuk menambah Worksheet kita Oke Nah jadi kalau ada pertanyaan Apa itu sheet? Sheet itu adalah Lembar kerja pada Microsoft Excel Nah jadi jangan lagi Kemarin UTS kemarin Temukan Lembar kerja Elektronik Itu jawabannya salah ya Sheet itu bukan Lembar kerja elektronik Tapi lembar kerja Pada Microsoft Excel Oke Jadi kemarin kalian yang sudah jawab Lembar kerja elektronik Atau apapun itu Yang Kalian Langsung copy Pasti dari Ambil dari internet Tanpa mengerti Itu apakasih nilai Setengah saja Oke Nah Itu bagian-bagian dari Microsoft Excel Nah sekarang kita masuk Dalam worksheetnya Dalam worksheet ini Itu ada dua bagian Yang disebut dengan Kolom Dan row Kolom itu adalah Kotak-kotak yang disusun Atau baris yang disusun Secara Vertikal Ini dia Jadi kotak-kotak ini Yang berderet ke bawah ini Atau ke atas Itulah disebut sebagai kolom Nah Kolom itu ditandai dengan huruf Ini dia Ada huruf E Ini kolom E Ini kolom F Kolom G Kolom H Dan seterusnya Dari A sampai Z Dan seterusnya Oke Nah Sedangkan row Row itu adalah Baris yang disusun secara Vertikal Seperti ini Jadi dari kotak yang ini Sampai disini Itu disebut sebagai Row 1 Kemudian kotak dari sini Sampai disini Itu disebut sebagai Row 3 Jadi Row adalah baris Yang disusun secara Vertikal Oke Tandanya seperti apa Kalau row Ditandai dengan Angka Kalau dia kolom Ditandai dengan Huruf Ini kolom E Kalau disini adalah Row 3 Oke bisa Jadi perbedaannya sudah tahu kan Oke Nah Sekarang Yang kotak kecil ini disebut apa namanya Nah ini dia Kotak kecil ini disebut sebagai Sel Ini dia Oke Sel itu adalah Gabungan dari Baris dan kolom Oke Atau bagian terkecil pada Worksheet kita Itu dia Sel ini punya nama Atau alamat Alamatnya ada bagaimana Kita Alamatnya adalah Dilihat dari Kolom dan Row nya Misalnya kita punya Sel yang ini Namanya apa Namanya adalah Kita lihat kolomnya Ini G Berada pada kolom G Kemudian baris keberapa Keempat Berarti namanya adalah Kolom Adalah Sel G Jadi jangan salah lagi ya Kalau misalnya tanya nih Sel yang ini namanya apa Kita lihat Dia di kolom J Sel nya Berada pada Row 3 Berarti J3 Nama sel nya Atau alamat sel nya adalah J3 Oke Bisa Nah itulah Penjelasan singkat Dan catatan pertama kita Kita akan lanjut Ke catatan kedua kita Sebelum kita masuk ke catatan kedua Masih ingat kalian mencoba bagaimana cara muka Microsoft Excel Ya caranya adalah Klik tombol start Setelah itu All programs Setelah itu pilih Microsoft Office Kemudian baru Microsoft Excel Jangan terbalik lagi ya Oke kita masuk ke catatan kedua kita Nah catatan kedua kita itu judulnya tentang Memformat sel Nah jadi ini sebenarnya mirip seperti Microsoft Word sebelumnya Memformat sel adalah memilih sel untuk berbagai keperluan Nah disini ada 3 cara membroxel Nanti kalian Pelajari sendiri Itu Sebenarnya sudah pernah kita perhatikan Nah kemudian Untuk Catatan nomor 4 Sampai 8 Sampai 9 Itu sudah pernah kita pelajari Waktu kelas 4 Itu sama seperti Formatting pada tulisan Ada font style Font size Bold I have to look underline Dan font color Nah kemudian Yang berbeda adalah Tentang perataan teks Nah kalau kita lihat di Microsoft Excel Sebenarnya perataan pada Perataan teksnya ada 6 disini Ada top line Kemudian middle line Kemudian ada namanya bottom line Kemudian ada left Center dan right Nah tapi yang kita tulis di catatan Cuma 3 saja ya It's okay Nah tapi sebenarnya ada 6 Oke Nah Selanjutnya Itu tentang Menggabungkan sel Di dalam Microsoft Excel Itu kita akan belajar Di top catan kedua kita Tentang Kita akan belajar tentang Menggabungkan sel Tentang border Memberi warna pada sel Dan Menambahkan gambar Nah pertama tentang border dulu Border adalah Garis tepi pada sel Nah caranya adalah Kita blok dulu selnya Kemudian kita pilih Pilih icon Border Di samping Board Item underline Disini ada Kita pilih jenis bordernya Nah jadi ini adalah jenis border Jadi kalau ada pertanyaan Tuliskan jenis-jenis border Pada Microsoft Excel Kalian bisa tuliskan Jenis-jenisnya Ada bottom border Top border Left border Left border Dan seterusnya Nah oke Contohnya Ketika kita pilih Bottom border Yang terjadi adalah Garisnya cuma di bawah saja Ini dia Kalau kita pilih Top border Garisnya cuma di atas saja Nah seperti ini Gak kelihatan dia Nah yang Border yang paling sering digunakan adalah All border Ini dia Ini biasanya digunakan untuk Membuat table Nah Oke itu Nah bagaimana cara Menghilangkan border Caranya adalah Kita pilih border Kita pilih no border Dia akan kembali seperti semula Garisnya hilang Garis tepinya Oke Nah Sekarang Kita akan coba menggabungkan Cell dengan menggunakan Merge and center Nah mungkin kalian pernah lihat table Yang dia Ada satu kotak yang dia Ukurannya lebih Besar atau lebih panjang Daripada cell yang lain Kotak yang lain Nah itu Gimana cara membuatnya itu Dengan menggunakan Merge and center Caranya adalah Kita blok cellnya Yang mana mau digabungkan Kita pilih merge and center Ini dia Lihat Cell yang tadi baru jumlah 5 Sekarang Menjadi 1 Dan ukurannya lebih panjang Merge and center juga bisa Menggabungkan cell ke bawah Seperti ini Nah ini dia Tergabung dia Atau bisa Lebih besar seperti ini Kita gabungkan Tergantung dengan Kebutuhan Oke Nah Yang berikutnya Kita akan belajar tentang Bagaimana cara Memwarnai cell Di sini ada Fill color dan Font color Nah Lihat bedanya ya Kalau fill color Itu untuk memberikan Warna pada cell Contoh Kita punya tulisan Contoh misalnya Oke Font color Itu untuk mengubah Warna tulisan Seperti ini Kita ubah jadi warna merah Ini dia Nah sedangkan Kalau untuk fill color Itu gunanya untuk Mengubah warna cell Jadi jangan terbaik lagi ya Jangan buat Fill color Gunanya untuk mengubah Warna tulisan Itu jawabannya Pasti salah Fill color Gunanya untuk Mengubah warna Cell Ini dia Kalau font color Itu gunanya untuk Mengubah warna Tulisan Ingat font Font artinya tulisan Oke Nah kemudian Bagaimana cara Memasukkan gambar Pada Dokumen Excel kita Itu caranya adalah Klik insert Kemudian Klik picture Sama seperti Microsoft Word dulu Kita pilih gambarnya Kemudian kita pilih insert Oke Nah itu cara pertama Cara kedua Kita bisa mengasukkan gambar Dengan cara Klik insert Kemudian kita Pilih clip art Clip art itu adalah Gambar yang sudah disediakan Di komputer kita Oke kita Cari gambarnya Misalnya gambar ini Tinggal kita Atur saja ukurannya Oke Nah ini dia Nah kemudian Cara yang berikutnya adalah Kita masukkan gambar Yang dalam bentuk Shape Atau bentuk dasar Cara ini adalah Insert Pilih shape Kita pilih shape Seperti ini Misalnya bulat Kemudian insert Shape Kita pilih kotak Nah dan seterusnya Jadi kalian bisa Menambahkan gambar Sesuai dengan kebutuhan Kalian Oke itu saja Ringkasan catatan kedua Kita akan lanjut Ke catatan ketiga kita Oke kita masuk Ke catatan ketiga kita Itu judulnya Tentang Fungsi matematika Dan statistika Nah jadi ini kita akan Belajar tentang Bagaimana cara Mengolah angka Pada microsoft excel Oke Nah Contohnya kita akan Mulai dengan Soal Catatan pertama Tentang operator matematika Nah ini dia Operator matematika itu Sudah pernah kita Pelajar waktu kelas 1 Tambah kali bagi kurang Dan Sini ada tambahannya Adalah persen dan pangkat Oke Nah Misalnya kita punya angka Misalnya kita mau mencari Ada dua cara Menggunakan operator Pertama kita Mengertikan angkanya Tapi ingat Dalam menggunakan Menghitung data Itu harus dimulai dengan Tanda sama dengan Untuk mulai perhitungan Pada microsoft excel Itu harus dimulai dengan Sama dengan Oke Kita misalnya Menjumlahkan 12 tambah 3 Eh tambah 4 Tambah 5 Kemudian enter Seperti ini dia Itu cara pertama Atau kita bisa Misalnya 12 Kalau bagi Kita pakai Tanda Garis miring Dibagi 4 Misalnya Sama dengan 3 Oke Ingat ya Untuk kali Kita pakai Tanda bintang Ini dia Misalnya 5 Bintang 6 Bukan Tanda X ya Kalau X kayak gini Gak akan terbaca dia Seperti ini Nah Error dia Jadi bukan Untuk kali Itu bukan X Tapi bintang Oke Ingat sekali lagi ya Perkalian dan pembagian Pada microsoft excel itu Agak berbeda dengan Operator biasanya Kalau perkalian Dia pakai tanda bintang Kalau pembagian Dia pakai tanda Garis miring 6 bagi 2 Ini bisa langsung gini Oh tidak bisa Dia harus menjadi tanggal kan Untuk mulai perhitungan Selalu harus pakai Tanda sama dengan Nah itu dia Oke Kemudian ada persen Misalnya kita mau tahu Berapa sih Desimal Desimal dari Pecan desimal dari 5% Berarti 5 Sama dengan 5% Berapa 0,05 Atau Sama dengan Kita mau tahu 5% Dari Harga Misalnya Diskon Dari 10.000 Berarti 5% Dikali 10.000 Berarti berapa 500 Oke Bisa Kalau pangkat Misalnya kita mau hitung 2 pangkat 2 Berarti sama dengan 2 Pangkat itu pakai Tanda seperti ini Oke 2 pangkat 2 Sama dengan 4 2 kali 2 artinya Atau 3 pangkat 6 Berarti 3 Pangkat 6 Nah bisa Langsung seperti ini 3 pangkat 6 Ternyata tidak bisa ya Harus pakai Tanda Sama dengan 3 Pangkat 6 Oke Bisa Nah itu jawabannya Atau Kita bisa dengan Cara Mengetikan Sellnya Misalnya Kita punya Angka 100 Kemudian ini 20 Kemudian ini 5 Kemudian ada 3 Kemudian ada 7 Oke Kita mau Menambahkan Semua angka ini Berarti Sama dengan Kemudian kita ketik Atau klik Sellnya Ini berapa A1 Berarti angka A1 Ditambah Mana lagi mau kita jumlakan 20 20 itu dimana A2 Berarti A2 Ditambah 5 nya dimana A3 Berarti A3 Ditambah A4 Ditambah A5 Berarti berapa 135 Oke Mau pembagian juga sama Misalnya Sama dengan kita membagikan 100 bagi 20 Berarti 100 nya Di sell berapa A1 Berarti A1 Dibagi A2 Oke Sama dengan 5 100 bagi 20 Benar 5 Iya benar Oke Atau kita mau Misalnya mengalihkan Semuanya Mengalihkan 20 dikali 3 Oke Berarti sama dengan 20 di sell Sel berapa A2 A2 Dikali Bintang ya 3 nya dimana Sell A4 Berarti A4 Berarti sama dengan 60 Oke ingat ya Bisa pakai sell Bisa pakai angka Nah kemudian Kita Mulai dengan Sekarang kita lanjut Ke fungsi matematika Oke Untuk fungsi matematika Kita akan fokus pada 5 fungsi saja Sum Average Max Dan Min Sum itu untuk Menjumlakan Kemudian Average untuk Menghitung nilai Rata-rata Max untuk mencari nilai Tertinggi Min untuk mencari nilai Terendah Dan K Untuk menghitung Banyaknya data Oke Nah sekarang Kita mulai dari sum Misalnya pertanyaannya Berapa Jumlah Nilai Andi Oke Nah berapa Nilai jumlah Andi artinya adalah Nilai Andi Andi memiliki 3 nilai Nilai pertama Nilai bahasa Indonesia Komputer dan Kita akan jumlahkan Nah kita bisa pakai Operator Tapi agak lama Operator Seperti tadi Tambah Cuman kita bisa Menggunakan cara cepat Dengan menggunakan sum Sama dengan Sum Buka kurung Kita blok Selnya Dari Dari 70 Bahasa Indonesia Sampai Matematika Kemudian tutup kurung B2 Titik 2 Nah ini dia B2 itu artinya Sampai Berarti dari sel B2 Yang mau dihitung Sampai D2 Oke Ingat ya Enter Jawabannya berapa 250 Jadi kalau kalian mengotik manual Berarti sama dengan Sum Buka kurung Lihat Nilai Andi Di sel mana Sel B2 Berarti B2 B2 Sampai Sampai Berarti pakai tanda titik 2 Sampai mana Sampai nilai 80 Berarti 88 Di sel mana Sel D2 Tutup kurung Enter Itulah jawabannya Nah untuk Lihat rata-rata Berapa Nilai Rata-rata Citra Misalnya Oke Nah kalau rata-rata Bahasa Inggrisnya Average Berarti kita pakai Sama dengan Average Oke Buka kurung Kemudian Citra Citra Di sel berapa Nilainya mulai dari berapa Mulai dari B2 B4 Sampai D4 Mulai dari 90 Sampai 65 Berarti Sel berapa ini Ini sel B4 Berarti Kita tulis B4 Titik 2 Sampai D4 Oke Nah kemudian kita Tutup kurung Kemudian kita Enter Nah itulah jawabannya Oke Nah Untuk Misalnya Ada lagi pertanyaan Berapa nilai Tertinggi Budi Berapa nilai tertingginya Kalau misalnya Datanya cuma sedikit Kita bisa masuk Lihat kan Tapi kalau misalnya Datanya ada Ribuan Berarti kita bisa pakai Fungsi max Berarti sama dengan Max Buka kurung Budi Nilainya mana Dari sel B3 Sampai D3 B3 Sampai D3 Kemudian Kurung Kemudian Enter Oke Dan lagi Misalnya pertanyaan lagi Berapa Nilai Terendah Siapa kita buat Andi Nilai terendah Kita pakai Fungsi apa Min Berarti sama dengan Min Kita pilih Andi Andi berarti Semua nilai Andi Berarti dari 70 sampai 80 Berarti selnya Apa B2 Cidik 2 E2 Kemudian Enter Oke Itu jawabannya Ya pasti benar ya Kemudian Untuk Count Seperti pertanyaannya Pertanyaannya Seperti ini Berapa Kali Budi Ujian Nah Oke Nah Berapa Kali Berarti Kalau kita Disini Ada berapa Kali Ada 3 Kali Nah Itu karena Dia Tabelnya Simple Jadi cepat Dihitung Nah Tapi Kalau misalnya Tabelnya Banyak Nah Efisiennya Dia menggunakan Count Count Buka Kurung Nah Kita Hitung Count Itu adalah Gunanya Untuk Menghitung Berapanya Sel Yang Sudah Disi Yang Sudah Terketik Nah Sekarang Nilai Budi Budi Dari Mana Sel B2 Titik 2 Sel D2 Batu Kurung Kemudian Enter Itu dia Oke Nah Itu adalah Penjelasan singkat Tentang Fungsi Matematika Dan Operator Matika Oke Silahkan Kalian Belajari Kembali Baca Baca Kembali Catanmu Latihanmu Dan Pratekmu Karena Soal Soalnya Diambil Dari Situ Oke Nah Itu Saja Pembelajaran Kita Hari Ini Bapak Ucapkan Selamat Belajar Siapkan Dirimu Untuk Ujian Semester Nanti Bapak Yakin Kalian Bisa Dapat Yang Terbaik Oke Sampai Jumpa Di Minggu Bye Bye Bye